hai teman-teman selamat datang di channel happy susanto family di video kali ini aku mau tunjukin ke kalian ya jadi itu ceritanya aku habis belanja nah aku nih habis belanja sesuatu yang katanya itu kalau kita taruh di rumah kita bakal mendatangkan rejeki yang nggak bakal berhenti-henti ya jadi itu rejeki kita bakal lancar terus nah ini tuh penampakan si tukang gojeknya baru nyampe di depan rumah aku ya yang ngebawa barangnya ya nah suamiku itu nah ini suamiku baru nyampe nih di rumah nih soalnya kita ini kan posisinya lagi di toko nah barangnya itu kan dikirim ke rumah ya nah pas tadi tukang gojeknya telpon aku buru-buru tuh suruh suamiku pulang buat masukin barangnya ke dalam rumah ya jadi tuh posisi rumahku sama tokoku tuh nggak jauh teman-teman deket ya nah teman-teman saksikan sampai selesai ya videonya ya aku bakal jelasin fungsi barangnya apa dan cara penggunaannya gimana ya Oke sekarang kita mau unboxing dulu ya gimana kalian penasaran kan ini sebenarnya apa sih barang apa sih ini barang ajaib apa sih yang bisa bikin kita bakal 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 rejekinya nggak putus-putus jadi kita tuh nggak bakal jadi miskin ya kalau punya barang ini oke silahkan di unboxing suamiku tersayang ini yang mau unboxing suamiku ya yang unboxing aku tukang foto eh tukang video tukang foto lagi ini kita beli dari online ya teman-teman biasa zaman sekarang itu segala sesuatu beli dari online ya Oke beginilah penampakannya ya apa kalian udah bisa mendebak ini isinya apa penasaran kan kalian kan oh iya teman-teman ini ngomong-ngomongin ini ngomong-ngomongin ini ngomong-ngomongin ini ngomong-ngomong harganya 950 ya harganya ya terus ini tadi pakai instan kuril kena kena ukirnya 100.000 lebih 100.000 jadi totalnya 100.000 berapa ya saya lupa sih pokoknya jadinya totalnya itu sekitar 1.062.000 lah habisnya nah ini dia teman-teman nah ini tuh isinya adalah sebuah gucci ya teman-teman ya ini adalah gucci impor ya nah fungsinya apa ini buat di rumah kita jadi ini aku beli itu bukan buat pajangan ya pelan-pelan sayangku jangan sampai pecah loh bukanya pelan-pelan sekali ya sangat berbahaya ini oh iya terusin cerita yang tadi ya teman-teman ya nah ini aku beli gucci porselin atau kerami ini tuh bukan mau buat pajangan ya teman-teman ya tuh coraknya bagus banget corak bunga-bunga jadi ini aku beli itu buat menyimpan beras ya teman-teman jadi tuh kalau menurut feng shui kepercayaan orang tionghoa jadi beras itu melambangkan kekayaan kita teman-teman jadi itu harus berasnya itu harus ditaruh di tempat yang mengandung unsur tanah katanya nah kalau bahan porselin ini kan mengandung unsur tanah jadi katanya kita itu nggak boleh menaruh beras kita di tempat yang berbahan plastik katanya kalau bahan yang berbahan plastik itu mengandung unsur api ya jadi kekayaan kita nanti akan bakal terbakar kalau pakai tempat berasnya yang berbahan plastik gitu kalau kata Ali Feng Shui nah gara-gara kemarin aku kebanyakan baca-baca tentang Feng Shui akhirnya aku agak sedikit-sedikit jadi percaya ya makanya aku beli deh ini gucci sebenarnya sih aku punya sih tempat beras nah tempat berasku itu yang plastik teman-teman jadi sekarang nggak aku pakai lagi tuh yang plastik ya mau aku simpan jadi mau ganti ini nah ini pas aku beli sama orangnya itu kata dia bisa muat sekitar 20 kilo beras lah inilah bagus sih ini teman-teman biarpun kirim dari online ya tapi nggak ada yang lecet sama sekali ya aku suka banget ini teman-teman tuh coraknya ya corak bunga-bunga ya nah ini bawah gambar apa nih ada apa sih ini kayak kompas apa keong apa-apa sih ini tuh bagus sih coraknya ini tutupnya sebentar ya nah teman-teman semoga aja ya setelah aku pakai pakai gucci ini buat menyimpan beras aku nanti rejeki aku rejeki keluarga aku semakin lancar ya semakin diberkati ya toko dagangan aku semakin ramai ya doakan ya teman-teman ya ya ini sih percaya nggak percaya sih kalau kalian percaya ya kalian beli aja ya kayak aku nih oke teman-teman videonya sampai sini dulu ya untuk informasi lebih lengkapnya tentang Feng Shui tentang penyimpanan beras yang benar dan baik yang bisa mendatangkan rejeki yang nggak bakal terputus-putus ya kalian bisa searching di google ya kalian tulis aja cara penyimpanan beras menurut ilmu Feng Shui nah kalian ketik begitu aja nanti bakal keluar penjelasannya ya lebih detailnya kayak gimana ya oh ya satu lagi sih yang aku baca itu selain kita harus menyimpan beras kita di gucci yang bahannya porselin atau kerami kita juga harus beli gucci atau porselinnya yang ada tutupnya ya teman-teman katanya sih begitu nah ada tutupnya itu maksudnya itu supaya kekayaan kita yang kita simpan di dalam gucci ini nggak keluar jadi harus ditutup supaya nggak diambil orang apa sih maksudnya biar bisa menyimpan lah istilahnya lah nggak banyak pengeluaran lah istilahnya begitu lah ya kalau kata Ali Feng Shui seperti itu terus satu lagi kalau kita isi tempat beras ini nggak boleh sampai habis-habis ya teman-teman ya jadi sebelum berasnya itu habis kalian udah harus langsung diisi ya nggak boleh sampai kosong jadi itu bermaksud supaya kekayaan kita rejeki kita itu nggak putus-putus ya akan ada terus ya seperti air yang mengalir katanya oke oke teman-teman cukup sampai disini dulu ya videonya ya nanti kalian searching-searching sendiri aja ya penjelasan lebih detailnya ya soalnya kan aku bukan Ali Feng Shui jadi nggak bisa ngejelasin ya detailnya kayak gimana ya oke sampai jumpa lagi di video selanjutnya terima kasih buat yang udah nonton sampai selesai semoga kalian suka dengan video aku kalau kalian suka silahkan di subscribe like komen dan juga di share ya teman-teman sampai jumpa lagi di video selanjutnya thank you selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih.